Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengungkapkan belum ada pengajuan nama bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto di dalam koalisi Gerindra, Golkar, PAN, dan PKB. Padahal Cak Imin terus-terusan bersikeras maju sebagai bakal cawapres Prabowo, meski tak kunjung dideklarasikan. PAN dan Golkar yang baru saja bergabung dengan Poros yang mendukung Prabowo, membuat Cak Imin harap-harap cemas. Dengan bergabungnya Golkar dan PAN, maka daftar nama yang ingin maju sebagai bakal cawapres Prabowo semakin bertambah. Cak Imin lantas menjelaskan bahwa Golkar dan PAN juga tidak mengajukan syarat tertentu untuk mendukung Prabowo sebagai bakal capres. Prabowo juga mengaku masih terus berdiskusi dengan Ketua Umum Golkar, PAN, dan PKB untuk menentukan cawapres pendampingnya. Tinggal menunggu pengumuman resmi dari Prabowo terkait cawapres yang akan mendampinginya di Pilpres 2024. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!